Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alif lamrah, kita tidak membahas lagi ya Huruf muqat to'ah telah sering sudah kita bahas, kita skip saja Kitabun, Al-Quran ini adalah kitab Kalau disebut kitab berarti Yang pertama yang harus hadir di kepala kita adalah bahwa dia Sesuatu yang sudah tertulis Karena tidaklah disebut kitab kalau dia tidak tertulis Quran, kalau disebut Quran tidaklah dia Disebut Quran kalau dia tidak merupakan sebuah bacaan Yang orang sudah bisa membacanya Artinya kalau diurut lebih dahuluan mana kitab sama Quran? Ya kitab secara bahasa Karena kalau sudah ditulis baru dari tulisan itu kita bisa membacanya Nah ada hal yang menarik dalam Al-Quran itu Kalau Allah menggunakan kata kitab untuk dirujukkan kepada Al-Quran Itu yang diharapkan dari kita adalah Kesadaran bahwa Al-Quran itu dulu tertulis di lawa hil ma'fud Di atas langit ketujuh sana Above the seven heaven Ya ini bukan untuk diskusi Panjang kalau ceritanya itu Wallahualamnya yang jelas Tapi kita menyadari bahwa Kalamullah itu kemudian ditulis oleh para malaikat Dan diletakkan di langit ketujuh sana Nah sesuatu yang tertulis Quran yang sudah tertulis In the original form Jadi disana dia Untuk menunjukkan dia bukan Dia bebas dari campur tangan manusia Tidak ada apapun campur tangannya manusia Kan begitu toh Sehingga dia posisinya divine Bahkan sangking terjaganya itu Satu tempatnya disebut dengan lawa hil ma'fud Protected tablet Ya yang kedua Dia dijaga oleh malaikat yang disucikan oleh Allah Tidak menyentuh Alkitab itu Kecuali Al-Mutoharun Malaikat yang disucikan oleh Allah Jadi Highly protected disana itu Gitu ceritanya Dan Jadi kalau kita Ada kata kitab Itu untuk menunjukkan di kepala kita Ini bukan berasal dari Dunia ini Dia bukan human product Tapi dia bersifat divine Dia berasal dari Above seven heaven Itu prinsip yang harus ada di kepala kita Oke Nah begitu dia menjadi Quran Dia sudah hadir di dunia ini Sudah diturunkan oleh Allah SWT Makanya kemudian Para sahabat menulisnya Dalam kertas Dalam tulang Dalam dan seterusnya Karena menjadi Quran Something yang You can read it Karena dia menjadi dekat Karena itu Kalau Quran Berarti dia sudah dekat Kepada human Karena you tidak bisa Baca sesuatu yang jauh Tidak mungkin Makanya saya tidak bisa Baca hatimu Kenapa karena jauh Kalau membaca Yang ada di depan kita Kita bisa melihat Karena itu Kalau disebut Quran Itu Biasanya dia Sudah Hadir di dunia ini Gitu maksudnya Maka Kenapa disini Kalau kita runungkan Kok menggunakan kata kitab Kok tidak menggunakan kata Al-Quran Misalnya Karena itu yang mau Dihadirkan di kepala kita Itu maunya Dia sana Tidak tersentuh Coba renungkan ya Wadduha Wadlaydi Dasaja Ayat ini turunkan Berkenaan dengan Terputusnya wahyu Untuk sementara waktu Kalau samian buka Dalam tafsir itu Ibnu Abbas Mengatakan 12 hari Ada yang menyatakan 15 hari Bahkan ada yang menyatakan 40 hari Terputusnya wahyu itu Sehingga Apa namanya Tentu saja ini Membuat Risau Rasulullah Ada banyak riwayat Bahkan yang menyatakan Rasulullah itu Sampai tidak melakukan Sholat malam 3 hari Karena sakit Ishtaga gitu Kalau dalam redaksinya Kenapa? Karena tidak turun wahyu Jadi Kayak ginilah Alasan utama Yang menjadikan Nabi Muhammad Menjadi nabi itu Adalah karena Ada Al-Quran Jadi buktinya itu Klaim kamu bahwa I am a messenger Karena ada Message-nya Message-nya ada Dalam Al-Quran Kalau sekarang kamu Message-nya kok tidak ada Berarti klaimmu itu Dengan sendirinya Collapse Ya tak? Nah Bayangkan Caci Maki yang di Kalau kita baca Riwayat itu Bukan hanya Ummu Jamil Istrinya Abu Lahab Yang mencaci Maki Muhammad Tapi semua orang Kuras Mencaci Maki Muhammad Ya Bahwa Inna syaitanaka Qod Wada'aka Wa qolaga Kata dia Sesungguhnya setanmu itu Bisa dirujukkan ke Malaika Jibril Bisa dirujukkan kepada Allah Telah say goodbye Dengan kamu Wada'a Kayak di Mahat Jami'ah itu Lailatul Wada'ah Ya Wada'ah itu Kalau kita menyatakan Ada mufarik Orang bertemu Kemudian Berpisah Namanya Apa Mwada'ah Makanya disebut dengan Lailatul Wada'ah Di Apa Mahatnya Mahrus ini Ya Nah Allah itu Tidak Say goodbye Kepada Nabi Muhammad S.A.W Wa qolaga Dan tidak Membencimu Nah seterusnya Ini kenapa Diturunkan ini Karena untuk Merespon Dan mengokohkan Hati Rasulullah S.A.W Terhadap Berbagai macam Kritikan Sedih sekali Rasulullah S.A.W Nah Satu sisi ini Kesedihan Bagi Rasulullah S.A.W Sampai Nadanya itu Kenapa Quran menyatakan Wala Saufa Yu'ti Karab Buka Fatardoh Coba redaksi Ini kan sangat Pasti Kata Allah S.A.W Akan Saufa Akan Allah Berikan Kepadamu Muhammad Hatta Tarudoh Sampai Engkau Ridho Kan begitu Ini kan Redaksi Redaksi yang Sangat 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 Luar biasa Sebenarnya Karena Allah Menyatakan Pasti Aku Akan Berikan Kepada Muhammad Hatta Tarudoh Sampai Kamu Puas Sampai Kamu Tidak Punya Keinginan Sama Sekali Sudah Itu kan Gila Kenapa Dibigituin Karena Rasulullah Sedang sedih Sampai Gambaran Kesedihannya Itu kan Digambarkan Dengan Wallayli Idha Saja Ketika Malam Bener-bener Hening Sangking Sumpaknya Kita ini Kalau Sumpak Gambarnya Gelap Karena Tidak Ada Solusi Sudah Tau Gelap Sumpak Karena Itu menggunakan Wallayli Idha Saja Satu Sisi Ini adalah Kesumpakan Kegundahan Kmudorot Bukan Mudorot Kecobaan Yang berat Bagi Rasulullah Sallam Tapi Satu Sisi Sebenarnya Ini adalah Apa Adalah Informasi Yang Diberitahukan Oleh Allah S.W.T Kepada Orang Kures Di awal-awal Agar Bener-bener Asumsi Fikiran Mereka Tentang Bahwa Quran Itu Diproduce Bagi Muhammad Bahwa Quran Itu Punya Dian Dian Itu Hilang Sama Sekali Memang Sakit Rasulullah Sumpak Memang Tapi Dengan Itu Semua Orang Menjadi Clear Ya Memang Bukan Muhammad Yang Bikin Karena Kalau Muhammad Bikin Dia Bisa Langsung Menyatakan Itu Kerennya Jadi Apa Maksudnya Satu Sisi Kita Ini Kalau Dapat Cobaan Mesti Mesti Hikmah Hikmah Yang Lebih Penting Sama Dengan Ini Kita Kalau Mikir Coba Bayangin Karena Itu Orang Datang Rasulullah S.A.W Ada Banyak Riwayat Salah Satu Riwayat Berkenaan Dengan Jawaban Nabi Kepada Orang Qures Yang Bertanya Tentang Dulkornain Bertanya Tentang Zabul Ghafi Bertanya Tentang Ruh Rasulullah Menyatakan Apa Apa Kalimatnya Kalau Dalam Hadis Itu Aduh Lupa Saya Pokoknya Saya Akan Informasikan Sa'uh Birukum Ghodan Nah Itu Kalimatnya Aku Akan Beritahukan Kepada Kalian Besok Hari Tanpa Mengucapkan InsyaAllah Pertanyaannya Kenapa Rasulullah Menyatakan Sa'uh Birukum Ghodan Karena Biasanya Udah Begitu Bukan Berarti Nabi Ngegaya Rasulullah Itu Ahlaknya Paling Terbaik Ini Karena Based on Apa Namanya Kebiasaan Aja Biasanya Ada masalah Besok Dibril Datang Memberikan Jawabannya Al-Quran Turun Ya Karena Ada orang Bertanya Besok Saya Jawab Karena Seperti Biasanya Tapi Itu Dijadikan Momentum Untuk Karena Masih Orang Meragukan Nabi Muhammad Bener Dak Ya Quran Itu Dari Allah Jangan Jangan Muhammad Sampai Sekarang Aja Orang Masih Meragukan Dan seterusnya Jadi ini Sebenarnya Hal yang Sangat Clear Cara Allah Itu Untuk Membungkam Orang-orang Quraish Look Sampai Apalagi Kalau kita Ambil Riwayat Yang 40 Hari Bayangin Tapi Tidak 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 Bagaimana Lukanya Rasulullah Saya Selat Untuk Menunjukkan Apa Lagi-lagi Quran Itu Divine Quran Itu Tidak Ada Free Of Human Apa Namanya Apa Apa Intervention Dari Makhluk Gak Ada Dia Bener-bener Pure Bener-bener Pure Itu Maksudnya Karena Itu Ketika Disebut Kitabun Berarti Disini River Kesana Kadang-kadang Memang Quran Itu Kalau Menggambarkan Dirinya Itu Bisa Dirujukan Kepada Quran Bisa Dirujukan Kepada Ayat-ayat Yang Ada Di Dalamnya Seperti Disini Ini Ayatnya Kan Misalnya Alif Alamin Til Ka Ayat Alkitab Kan Sekarang Kita Menemukan Yang Lain Sekarang Dirubah Oleh Al-Quran Al-Karim Tapi Ayat-ayat Al-Quran Itu Karena Kita Dirinci Oleh Al-Quran Al-Quran Jadi Quran Yang Divine Tadi Yang Berasal Dari Sana Itu Ayat-ayat Kata Al-Quran Al-Quran Tapi Terus Selesai Suma Fusilat Jadi Ada Dua Kata Sifat Disini Untuk Menggambarkan Karakter Ayat-ayat Al-Quran Al-Quran Satu Namanya Muhkamah Dua Namanya Mufassalah Ya Dua Namanya Mufassalah Atau Bahasa Yang Lain Al-Ihkam Wal Wat Tafsil Al-Ihkam Wat Tafsil Nah Quran Itu Menjelaskan Bahwa Dirinya Itu Divine Dengan Dua Karakter Itu Al-Ihkam Wat Tafsil Ya Atau Muhkam Sama Mufassalah Oke Mufassalah Oke Muhkamah Sama Mufassalah Gini Ihkam Itu Kita sudah Pernah Bahas ya Tapi disini Itu Paling Penting Makna Ihkam Ihkam Itu Ada Tiga Maknanya Bisa Karena Di Dalamnya Ada Hukum Terus Dia Apa Namanya Mengandung Wisdom Dari Kata Hikmah Tapi Yang Paling Penting Dari Kata Hakim Itu Ihkam Itu Ihkam Itu Kata Ibnu Asur Adalah Itqan Sun'i Jika Konstruksinya Itu Sempurna Ya Jadi Kita Ini Kalau Melihat Bangunan Presisi Simetri Tidak Ada Kekeliruan Sedikit Pun Sempurna Semuanya Perfect Namanya Ihka Makanya Kenapa Muhkamat Ayat-ayat Muhkamat Itu Tidak Memerlukan Perbedaan Orang Menjadi Clear Semuanya Karena Susunannya Itu Clear Ada Tulisan Yang Clear Konstruksinya Subjeknya Jelas Tidak Ada Perbedaan Tapi Bulet Namanya Mutashabihan Ruet Sederhananya Itu Begitu Disebut Muhkamat Itu Karena Dia Clear Gitu Dia Tersusun Itu Dengan Clear Dengan Indah Sama Kita Kalau Melihat Sesuatu Ya Allah Perfect Ya Simetri Semuanya Itu Namanya Ihka Quran Itu Sekarang Menjelaskan Bahwa Uhkimat Ayatuh Bahkan Kata Al-Quran Allah Itu Seakan-akan Menunjukkan Look Ini Al-Quran Divine Dari Atas Kamu Kalau Nanti Melihat Masuk Kedalamnya Kamu Lihat Ayat-Ayatnya Dia Tersusun Dengan Sangat Rapi Dan Sempurna Kira-kira Begitu Masya Allah Ini Klaim Al-Quran Tentu Saja Klaim Al-Quran Yang Pertama Yang Kedua Sumba Fusilat Tapi Belum Selesai Kata Allah Kemudian Fusilat Kemudian Dia Didetailkan Al-Quran Yang Kita Ini Kalau Melihat Susunan Apapun Kayaknya Kan Sederhana Kalau Kita Melihat Apa Namanya Samen Melihat Konstruksi Apalah Daun Atau Apapun Bangunan Kalau Dia Itu Mohkam Atau Dia Ihkam Itu Kayaknya Sederhana Tapi Begitu Samen Masuk Kedalamnya Rumput Itu Ternyata Begini Agar Dia Sampai Mencapai Balan Seterusnya Namanya Fusilat Ya Tapsil Namanya Jadi Memang Ihkam Itu Kalau Kita Telusuru Lebih Dalam Akan Menunjukkan Keterperincian Yang Semakin Mengagumkan Kita Untuk Membentuk Struktur Yang Istimewa Itu Gitu Nah Kemarin Kita Sampai Pada Kesimpulan Sebenarnya Katanya Sefa Samiroi Ihkam Sama At-Tapsil Itu Sama Dengan Al-Bayan Atau Al-Mubin Ya Jadi At-Tapsil Atau At-Taudih Ya Makna yang lain Misalnya Dia Mustaqun Minal Fasli Bimakna At-Tafrik Bain As-Sya'i Al-Ghayrih Ya Katanya Ibn Asur Ya Jadi Ini Sama Quran Kalau Menggunakan Kata Apa Namanya Furkonan Itu Karena Di dalamnya Ada Tapsil Itu Yang Mendetailkan Ya Menjelaskan Dan seterusnya Oke Jadi Sekarang Quran Itu Mengklaim Dirinya Memiliki Dua Karakter Ya Satu Muhkam Yang kedua Muhkamah Ayat-ayatnya Yang kedua Adalah Mufassalah Kenapa Dia Bisa Begitu Karena Miladun Kalimatnya Lihat Bukan Dari Miladun Itu Dari Sisi Dia Berasal Dari Mana Itu Kalau Menunjukkan Tapi Kalau Disebut Miladun Itu Untuk Sesuatu Yang Sangat Istimewa Bukan Miladun Beda Kalau Miladun Ini Berkali-kali Kita Bicara Ini Sebenarnya Tapi Kalau Minindika Itu Asosiasinya Adalah Sesuatu Yang Biasa Saja Minindika Ya Makanya Semen Indi Kamu Punya Apa Indana Indi Biasa Saja Tapi Kalau Ladun Itu Something Extraordinary Seperti Kalau Semen Tidak Punya Anak-anak Lama Nanti Terus Minta Sama Allah Minta Diberikan Anak Karena Itu Suatu Yang Istimewa Extraordinary Makanya Doanya Para Ambiya Itu Seperti Nabi Zakaria Atau Nabi Ibrahim Robi Hablimil Ladungka Ya Bukan Robi Hablimin Indika Bukan Robi Hablimil Ladungka Duryatantoyiba Dan seterusnya Kenapa? Karena Saya tahu Ya Allah Ini Hampir Mustahillah Saya 90 tahun Istri saya Ya 11-12 lah Apalagi Istri saya Mandul Saya tahu Susah sekali Memang punya anak Tapi Ya Kalau kita minta Sesuatu Yang Extraordinary Kalimatnya Hablimil Ladungka Ilmu Yang Extraordinary Namanya Bukan Ilmu Indi Tapi Ladunni Nah Gitu Maksudnya Itu Sama Mil Ladun Ya Jadi Karena ini Spesial Klaim Ayat Pertamanya Saja Kita Kita Itu Gini Sama Lek Mojo Kur'an Renungi Terus Pasti Memberikan Sesuatu Yang Menarik Terus Sampai Pegel Kita Itu Indah Masya Allah Kur'an Itu Jadi Kenapa Kur'an Menyebut Mil Ladun Karena Tadi Sudah Kasih Klaim Dia Divine Dia Punya Sifat Yang Sempurna Kan Guaya Makhluk Itu Ini Bukunya Sempurna Apalagi Kalau Kamu Lihat Detailnya Itu Tambah Membuat Kamu Tergagum Kagum Siapa Yang Bikin Profesor Mil Ladun Wow Nah Menariknya Mil Ladun Hakimin Khabir Tebak Sekarang Kenapa Kur'an Kok Menggunakan Hakimin Khabir Kok Tidak Misalnya Alimun Khabir Kok Tidak Kenapa Karena Dua Kata Sifat Ini Asmanya Allah Itu Mencocoki Dengan Dua Karakter Yang Disebut Keserasiannya Kenapa Hakim Karena Uhkimat Ayatuhu Kenapa Suma Fusilat Karena Dia Khabir Masya Allah Keserasiannya Kamu Kalau Seneng Bahasa Mind Blowing Karena Kaisa Ya Allah Indah Bukan Begini Miladun Ghafurir Rahim Tidak Cocok Tidak Indah Miladun Hakimin Dia Datang Dari Al-Hakim Itu Karena Pakai Ia Terus Menerus Dia Karena Sifat Musyabah Tidak Pernah Berhenti Dia Dan Ditambah Dengan Khabir Khabir Itu Khabir Itu Saya Bacakan Disini Definisinya Siapa Tadi Al-Khabir Al-Alim Bi-Khafaya Al-Asya Kata Ibn Ashur Yang Mengetahui Tentang Rahasia Segala Sesuatu Yang Sembunyi Sembunyi Ya Masya Allah Makanya Makanya Lihat Saya seneng Penjelasannya Ibn Ashur Itu Fal-Hakim Mukabilun Li-Uhkimat Wal-Khabir Mukabilun Li-Fusilat Allah Yuk Ini Ini Tidak Ketemu Kalau Tidak Ibn Ashur Saya Geleng-geleng Baca Gila ya Indahnya Beliau Gini Siapa yang Membukakan Itu Allah Tidak ada Sampai Dijalalan Tidak Ketemu Tidak ada Ayat 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 Pertamanya Sudah Membikin Anda Iya Kok Sempurna Banget Presisinya Coba Bayangin Allah Menyatakan Ini Quran Dari Al-Hakim Al-Khabir Karena Dia dari Al-Hakim Maka Sifatnya Wah Kemat Ayat Karena Dia dari Khabir Maka Sifatnya Harus Fusilat Maka Itu Namanya Muhkam Tadi Itu Namanya Ihkam Tadi Jadi Itu Yang Disebut Dengan Itkan Sum'i Jadi Konstruksinya Itu Itkan Sempurna Kayak Maptuha Hafalannya Mutqin Karena Sempurna Namanya Itkan Karena Dia Masya Kok Indah Begitu Kita Kalau Terganggu Kenapa Ini Bukan Human Produk Di Kapak Nolies Nolies Daki Kepikiran Sampai Segitu Kita Ini Kalau Nolies Mungkin Ya Hada Al-Quran Misalnya 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 Oke lah Kita pun Kepikiran Semua Fusilat Minallah Selesai lah Gak mungkin Kepikiran Gela'in Harisah 99 Asma Luhus Sampai Mencari Minladun Hakimun Khafir Wow Itu Di luar Apa Namanya Otak Yang manusia Gak Mungkin Masya Allah Indahnya Al-Quran Karim Ya Presisinya Itu Pakai Kitab Dikasih Bentuknya Bukan Al-Kitab Untuk Menunjukkan Apa Dia Nakiroh Yang dikasih Tanwin Lita'zim Fungsinya Masya Allah Indahnya Itu Masya Allah Ini aneh Hanya Biasanya Kita Minladun Baru Ini Minladun Hakimun Khafir Masya Allah Indahnya Al-Quran Al-Karim Itu Untuk Apa Namanya Kalau Seneng Dengan Kebahasaan Baca 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 Bahrul Muhid Dari Ibn Hayyan Itu Juga Seneng Kebahasaan Dan seterusnya Atau Zamasyari Itu Yang Wajib Dimiliki Jadi Zamasyari Ibn Hayyan Bahrul Muhid Dan Puncaknya Ibn Asur Taha Ibn Asur Tahrir Watanwir Bagus Banget Cuman Emang Untuk Mendenteng Tapi Indah Itu Yang Pertama Setelah Quran Menjelaskan Karakternya Yang Sangat Mengagumkan Itu Dengan Keserasian Lihat Saya Tambahkan Disini Misalnya Ini Dari Imam Kurt Bisa Ingat Saya Katanya Imam Kurt B Pemaknaan Yang Paling Terbaik Dari Kata Uh Kimat Ayat Itu Adalah Ucapannya Imam Qotada Kata Imam Qotada Tersusun Tersusun Rapi Tidak Semuanya Tidak berserakan Di Dalamnya Tidak Ada Yang Keliru Tidak Ada Yang Batil Tidak Ada Yang Amburadul Dan Seterusnya Itu Katanya Imam Qotada Katanya Imam Qotada Nah Gini Kita Ini Salah Satu Hal Yang Menurut Saya Harus Dijelaskan Terutama Untuk Anak Anak Muda Sekarang Itu Adalah Yang Kayak Begitu Karena Kita Ini Sudah Jauh Dari Bahasa Al-Quran Al-Qari Yang Kayak Begini Itu Tidak Akan Kita Dapatkan Kalau Kita Hanya Membaca Terjemahan Atau Membaca Tafsir Sekalipun Kita Dapatkan Karena Memang Orang Sekarang Sudah Tidak Ada Yang Bicara Kayak Begitu Itu Bicara Tidak Ada Sehingga Kita Itu Tidak Tidak Sensitif Ya Alhamdulillah Ada Ulama Karya Para Ulama Kita Yang Membimbing Kita Kesana Dan Maksud Saya Keindahan Quran Itu Harus Kita Jelaskan Kepada Halayak Biar Mereka Cinta Sama Quran Jadi Kita Itu Kadang Mengagumi Susunan Sastra Dan Seterusnya Kita Kalau Lihat Quran Itu Wow Kan Seneng Nerus Mojo Itu Indahnya Itu Kitabun Uhkimat Ayat Summa Fussilat Miladun Hakimin Khobir Ngapalah Gampang Susunannya Indah Dan Seterusnya Masya Allah Indahnya Al-Quranul Karim Itu Yang Pertama Al-Ihkam Kalau Kata Imam Kurtubi Hanya untuk Penguatannya Man'ul Qawul Minal Fasad Jadi Kalau Ucapannya Itu Tercegah Dari Berbagai Macam Kegeliruan Kesalahan Itu Namanya Ihkam Nudhimat Nodman Muhkaman Layal Hakuhatana Kusun Walah Kholalun Katanya Imam Kurtubi Susunan Makanya Saya terjemahkan Tadi Dengan Konstruksinya Satu Konstruksi Yang Atau Susunan Nodham Yang Sangat Baik Kelir Indah Yang Tidak Ada Kekurangan Di Dalamnya Tidak Ada Kerusakan Di Dalamnya Itu Namanya Ihka Namanya Ihka Itu Maksudnya Dan Ini Katanya Ibnu Abbas Itu Lamyang Lamyans Lamyansah 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 Cekrepot Kitabun Di Khilafi Taurah Wal Injil Yang Menarik Ini Berbeda Dengan Taurah Dan Injil Taurah Dan Injil Kita Dapati Udah Dimansuh Dirupa Hilang Ayat Tidak Seperti Al-Quranul Karim Ya Masya Allah Itu Menariknya Dari Al-Quranul Karim Sudah Sudah Vinal Product Yang Sudah Fine Sudah Tidak Perlu Lagi Dipolis Tidak Diapain Dan Seterusnya Oke Kalau Fusilat Diterjemahkan Dan Banyak Ini Apa Maksudnya Tafsilnya Itu Apa Yang Diperincikan Oleh Al-Quran Itu Apa Ada Menyatakan Satu Janji Dan Ancaman Dosa Dan Pahala Dan Siksaan Ya Kota Ada Mengartikan Ahkamah Allahu Minal Batil Suma Fassilabil Halal War Haram Contohnya Misalnya Ini Kebatilan Kudah dijelaskan Yang ini Haram Yang ini Halil Ada Dan Seterusnya Ya Dan Seterusnya Ya Pertama Dibikin Secara Global Tapi Kemudian Didetailkan Ini Baes Singkatnya Begitulah Ya Atau Ada Yang Mengartikan Jumi'at Filau Hilmah Fud Suma Fusilat Fit Tanzil Seperti Yang Saya Di Awal Tadi Dikumpulkan Awal Kali Tapi Kemudian Didetailkan Secara Bertahap Dalam Proses Pewahyuan Atau Fusilat Unzilat Najman Najman Liat Liatadab Litu Dabbir Litu Dabbar Dijelaskan Bertahap Najman Najman Agar Apa Agar Kita Memudahkan Untuk Ditadaburi Agar Bisa Ditadaburi Itu ayat Pertama Setelah Kita Melihat Itu Semuanya Indahnya Al-Quran Dia Datang Dari Hakimin Khobir Dia Punya Karakter Yang Mind Blowing Wah Wah Kemat Ayat Suma Fusilat Maka Konsekuensinya Allah Ta'abudu Illallah Gitu Nah Ini yang Keren sekarang Penjelasannya Sefatul Soleil Samira'i Kata dia Lihat Jadi Ini konsekuensi Ayat kedua Itu konsekuensi Jadi Seakan-akan Quran Menyatakan Beginilah You Kalau Melihat Al-Quran Fahami Konstruksinya Fahami Dari Dua Sisi Tadi Muhkamah Sama Mufassolah Itu Akan Membuat Kamu Tunduk Patuh Sama Allah Kan Gitu Klaimnya Karena Allah Menyatakan Alla Ta'abudu Illallah Agar Kamu Itu Ngaulah Sama Khususia Allah Mengabdi Tunduk Patuh Sama Allah Kan Gini Untuk Tunduk Patuh Itu Karena Apa Orang Itu Bisa Tunduk Patuh Karena Macem Misalnya Karena Saya Bawa Palu Godam Kamu Saya Paksa Ayo Tunduk Patuh Dan Macem Macem Orang Tunduk Patuh Itu Karena Macem Macem Karena Kekuatan Karena Macem Macem Quran Itu Menyatakan Ada Dua Hal Yang Kalau Kamu Memahaminya Dengan Baik Itu Akan Membuat Kamu Pasti Akan Ngaulah Akan Kemudian Tunduk Patuh Akan Submit And Surrender Kemudian Itu Orang Menyatakan Oh Kira Begitu Dan Quran Itu Mesti Rasional Mesti Yang Tadi Itu Mesti Kalau Benar Benar Akan Leading Kepada Submission Gitu Akan Leading Kepada Kita Akan Benar Menjadikan Kita Ini Hambanya Allah Karena Kita Wow Tidak Bisa Kalau Ketemu Aduh Aku Kalah Ngerah Gitu Akhir Akhir Itu Begitu Itu Sisi Yang Memang Harus Kita Kembangkan Berarti Tugas Siapa Itu Tugas Ulama Tugas Orang Orang Yang Punya Banyak Waktu Untuk Bisa Menjelaskan Dan Kemudian Diberikan Kepada Umat Sehingga Dia Mengagumi Quran Dan Kemudian Tunduk Patuh Salah Satu Sisinya Ya Itu Itu Maksudnya Kenapa Menggunakan Allah Tapi Yang Pernarik Lihat Sekarang Allah Takbutuh Itu Disitu Ada Dua Cara Memahaminya Jadi Yang Pertama Itu Dianggap Ada Lamnya Itu Lam Taklil Jadi Ada Lam Taklil Yang Dibuang Yang Pertama Cara Bacanya Jadi Itu Maksudnya Karena Tadi Menjadi Konsekuensi Dari Ayat Yang Pertama Maka Bacanya Li Alla Ta'budu Illallah Agar Kamu Itu Beribadah Kepada Allah Agar Kamu Agarnya Dibuang Secara Kebahasaan Tapi Itu Sudah Implisit Ada Di Dalamnya Biasa Dalam Bahasa Arab Jadi Itu Ada Lam Taklil Yang Dibuang Namanya Li Alla Ta'budu Illallah Nomor Satu Nomor Dua Itu Bisa Namanya Sebenarnya Ada An Mufassarah Namanya Huruf An Yang Akan Menjelaskannya Jadi Disitu Itu Sebelum La Itu Ada An Yang Dibuang Mestinya Menjadi Allah Misalnya Ya Atau La Ta'budu Illallah Atau Amarakum Alla Ta'budu Illallah Jadi Ada An Mufassarah Terus Dikasih Lanahi Amarakum Allah Memerintahkan Kepada Kalian An Nopo Lek Nipondo In Yento Nipondo In Yento An Mufassar Itu Hebatnya Ulama Ulama Kita Namanya An Mufassarah Kalau Dalam Bahasa Arab Jadi Bisa Secara Nah Wuh Itu Ini Bisa Digunakan Lam Ta'lil Atau An Mufassarah Plus Lanahi Ini Memang Saya Lendek Masjid Tak kira Jelas Nung Ini Ini Teknis Tapi Penting Untuk Kita Lihat Jadi Seakan Kan Kata Ini Adalah Agar Kamu Beribadah Kepada Allah Atau Supaya Mungkin Supayalah Bahasa Kita Jadi Bisa Menghadirkan Makna Karena Atau Supaya Kalau Karena Namanya Lam Ta'lil Jadi Kalau Kita Menerjemahkan Itu Menjadi Agar Kamu Beribadah Kepada Allah Karena Karena Supaya Karena Bukan Karena Ya Agar Supaya Susah Bahasa Indonesia Itu Susah Kita Menerjemahkan Agar Kamu Beribadah Kepada Allah Itu Berarti Mengandaikan Apa Lam Ta'lil Yang Terbuang Atau Kalau Pakai Dengan La Berarti Supaya Kamu Allah Memperintahkan Kepada Kamu Supaya Kamu Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wadah Atau Kalau Pakai Lam Ini Kalau Dikeluarkan Bentuk Aslinya Amarokum Allah Ta'budu Illallah Katanya Syafatil Asami Rai Ini Dia Ngambil Dari mana Dari Al-Kashaf Dari Bahru Muhyid Tapi Kalau Dipikirkan Begini Katanya Yang Paling Menarik Menurut saya Pinter Syafatil Sama Surahi Kata Dia Kenapa Quran Tidak Menggunakan Redaksi Yang Atau Mengapa Menggunakan Redaksi Kata Dia Karena Kalau Menggunakan Salah Satu Di Antaranya Maka Hanya Hanya Bisa Satu Saja Gitu Kalau Menggunakan La Ta'budu Illallah Menggunakan Li Allah Ta'budu Ya Wiss Itu Dauwiss Li Allah Ta'budu Kalau Menggunakan Allah Ta'budu Illallah Ya Hanya Satu Allah Ta'budu Illallah Tapi Kalau Menggunakan Allah Seperti Yang Sekarang Ini Maka Dia Bisa Dua Polanya Yang Lebih Keren Lagi Kenapa Kok Dua Karena Tadi Al-Quran Menyatakan Keseimbangannya Dua-Dua Yang Satu Muhkamah Mufassalah Yang Satu Hakimun Khobir Sekarang Dikasih Bisa Lem Ta'lil Bisa Mufassara Saya Baca Itu Geleng Gila Indahnya Masya Allah Jadi Dua 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 Semuanya Itu Menungso Gak Mungkin Sudah Gak Mungkin Jadi Konstruksinya Itu Bisa Karena Kenapa Karena Nyesuai Semuanya Tadi Itu Namanya Tadi Muhkamah Tadi Itu Namanya Konstruksinya Yang Sempurna Jadi Di Atasnya Muhkamah Kan Dua Muhkamah Ufassalah Hakimun Khobir Sekarang Kenapa Kalau Dibingin Allah Karena Dari Allah Maknanya Ada Dua Sama Sama Dua Terus Insyaallah Ya Belum Selesai Ini Coba Bayangin Aduh Gila Kur'an Itu Sekarang Perhatikan Kalimatnya Yang Sekarang Menarik Lagi Perhatikan Inani Kamu Kalau Sering Baca Quran Terutama Yang Hafidah Hafidah Itu Yang Sering Itu Di Quran Inanilakum Minhu Atau Apa Konstruksi Apa Lagi Inilakum Minhu Nazirun Misalnya Inilakum Dan seterusnya Disini Inani Kata Kenapa Inani Karena Ini juga Dua Allah Jadi Jadi Inna Satu Ditambah Nun Al-Wiqayah Namanya Nunul Wiqayah Jadi Inna Tidak langsung Jadi Ini Tapi Inna Ditambah Nun lagi Biar Nunnya Ada Dua Nun Satu Di Inna Nun Satu Di Nun Al-Wiqayah Menjadi Inani Jadi Sesuai Konstruksinya Dua 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 Allah Ya Bayangin Belum Selesai Terakhirnya Masih Dikasih Dua Lagi Nazirun Wabashir Allah Gila Indahnya Jadi Quran Itu Menyatakan Coba Kalau Kamu Tidak Percaya Seakan-akan Nonton Ngasih T Sedikit Setelah Quran Menyatakan Quran Itu Muhkamah Quran Itu Mufassolah Kasih Tahu Kamu Kalau Dia Muhkam Terus Detailkan Sedikit Kamu Lihat Konstruksinya Kita Kalau Tidak Mendalami Tidak Bisa Ya Biasa Tapi Begitu Kita Masuk Kedalamnya Masya Allah Konstruksinya Itu 22 22 Kita Itu Kok Is Itu Tidak Mungkin Manusia Itu Orang Yang Belajar Bahasa Arab Mesti Dia Menyatakan Ini Tidak Mungkin Manusia Tidak Tidak L voter Yang Lario Tidak Tidak Mungkin yearai tidak ada Allah ini juga membantu nanti lapalan ini lakum-anak minuhnya pun tak ya depannya ada Allah enggak ada minhu Masya Allah Coba bayangin itu wakul inni anan nadhir mubin fafirru ilallah inni lakum minhu karena ada Allahnya wala taja'alu ma'allah ilahan akhar inni lakum minhu karena ada Allah itu kita semakin detail ya Allah indahnya Qur'an ini enggak mungkin enggak sampai nulis kitab sebecar itu terus ileng-iling ini ngay minhu apa enggak ya Coba ayo ayo coba dan ada kekeliruan satupun di seluruh Al-Quran Al-Karim orang keliru misalnya sehingga ketambahan minhu aduh di koreksi ada itu disebut dengan muhkamah buha mufassalah coba terus kita kalau enggak begitu apa yang enggak membimbing hati kita mudah menyatakan enggak ya Allah Allah ya Allah saya sekarang menghamba kepadamu ya Allah memang ini bukan darimu itu yang dimaksudkan Allah ta'budu illallah kalau kita ini menelusuri muhkamah dan mufassalahnya Al-Quran Al-Karim maka kita pasti akan sampai pada Allah ta'budu illallah gitu coba bayangin Masya Allah ya Nah eh eh apalagi eh eh Hai nazir ini tambahan saja ya nazir mukhawifun min a'zabihi wasatwatihi lima nasah nazir adalah yang eh apa yang memberikan rasa takut tentang siksanya Allah ya bagi mereka yang bermaksud kepada Allah Bashir birridwan waljannah liman oto'ah eh apa namanya Nabi yang memberikan kabar gembira dengan ridunya Allah dengan surga bagi siapa yang mentaatinya eh dan seterusnya ya itu eh tambahan dari kata nazirun wa bashir sekarang terakhir kenapa kok nazirun wa bashir kenapa ngundak bashir wa nazirah di ayat yang lain bashiran wa nazirah lagi-lagi itu bagian dari apa tadi itu muhkamah mufassalah karena isi ayat ini berkenaan dengan indhar para rasul kepada kaumnya daripada bashirnya dulu karena ini berkenaan dengan umatnya Nabi Hud umatnya Nabi dan seterusnya nantinya kita belum menjelaskan tapi memang isinya ayat ini isinya surat hod itu lebih fokus kepada indhar daripada ya lebih fokus lebih fokus fungsi Nabi sebagai nazir daripada sebagai bashir tak karena itu itu kemudian nazir diletakkan lebih awal daripada bashir semua ada fungsinya ini sampe yang nulis yakin lagi kalau kepikiranmu makanya dicoret ya nya dosennya itu Masya Allah ya indahnya indahnya Alquranul Karim itu itu inni lagu minhu nazirun inni lagu minhu nazirun wabashir 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 lah ini sekarang Allah mengantarkan kita kepada Nabi Muhammad agar pengabdian kita kepada Allah itu ibadah kita kepada Allah itu tidak akan bisa kecuali melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam karena itu kemudian kita diantarkan sekarang ke Nabi Muhammad inni lagu minhu nazirun wabashir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam oke karena Nabi Muhammad yang sekarang berfungsi sebagai apa nazir wabashir sungguh aku ndak lain ndak bukan kepadamu hanya ngasih nazir hanya sebagai bashir materinya apa materinya tadi yang ayat uhkimat ayatuhu summa fussilat summa fussilat masih terus ndak apa-apa ndak selesai saya ngaji batamahrib sedikitlah wa anistagfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasana ila ajalim musamma wa yu'ti kulladhi hak fadlin fadlah wa in tawallahu fa inni akhawfu alaikum azaba yawmin kabir wa anistagfiru nah ini untuk menunjukkan kalau kita memilih an mufassarah tadi ya toh itu menariknya makanya dia wawunya waw atof yang ada kepada yang pertama tadi ya toh makanya Allah tak butuh bisa bisa tadi Allah illa tadi ya wa anistagfiru yang kedua mestinya kalau kita ini merenungi alquranul garim maka yang pertama kita ini akan beribadah kepada Allah yang kedua kita akan memohon ampun kepada Allah akan istighfar kepada Allah SWT yang kedua summa tubu ilaihi kemudian kita akan bertaubah jadi tiga yang diharapkan itu dari Quran itu satu ibadah kemudian istighfar yang ketiga kemudian taubah kalau kita melakukan tiga itu resepnya yumati'kum mata'an hasana ila ajalim musamma Allah akan mengentertain kita ya memberikan kenikmatan kepada kita mata'an hasana dengan kenikmatan yang amat sangat baik ya ila ajalim musamma sampai waktu yang sudah ditentukan oleh Allah maksudnya sampai mati sampai kita akan mendapatkan mata'an hasana dalam kehidupan ini jadi kalau menurut Al-Quran cara kita untuk mendapatkan kehidupan yang enak dan seterusnya tadi itu jadi harus tiga itu ibadah istighfar dan taubah nanti kita detailkan satu-satunya jadi untuk urutannya begitu kita akan mendapatkan mata'an hasanan belum selesai masih ditambahi yukti kullidhi fadlin fadla tapi wa intawallaw fa inni akhawfullah alaikum ala bayawmin kabir kita satu dulu antara istighfar dengan taubah yang pertama kenapa kok didahului dengan istighfar kok tidak taubah dulu yang pertama karena mana jawabannya tadi ada macam-macam para ulama karena yang pertama istighfar itu terhadap dosa-dosa yang sudah kita lakukan taubah itu merujuk kepada dosa-dosa yang akan yang ada di hadapan kita dan kapan saja kita nanti terjadi semesta istighfar sudah kepada dosa yang lalu karena itu didahulukan kalau dilihat dari sisi waktu yang pertama keserasiannya itu masih semuanya nanti bisa dikaitkan kepada sifat karakter dasar tadi rek apa muhkama sama ufas sholat ada yang menyatakan istighfar bila ikhlai taubah al-gadzabin karena istighfar tanpa bertaubah ya dusta saja ya jadi kita mengutukkan tapi terus melakukan lagi yang tidak ada namanya karena itu memang istighfar harus dibarengi dengan taubah dan seterusnya ada lagi yang menyatakan karena kenapa didahulukan istighfar karena tujuan yang dituju itu sebagai katnya adalah mendapatkan mafirohnya Allah SWT ya karena itu dan taubah adalah sebabnya karena itu memang istighfar dulu karena istighfar itu yang diharapkan dapat mafiroh dan orang kalau sudah dapat mafiroh maka dia akan bertaubah pada Allah SWT maka al-mawfirah awwalun fil matlub wa akhirun fis sabab gitu kata dia menarik para ulama kita melihat keindahan susunan antara istighfar sama taubah sama taubah ada juga yang menyatakan bahwa istighfar itu tolabul mafiroh kita mencari ampunan Allah SWT maksudnya dengan cara agar ditutup tabiahnya maksudnya gini kalau kita melakukan perbuatan dosa itu akan ada konsekuensi setelahnya lah kita ini mohon istighfar agar layab kolaha tabiatun agar gak ada konsekuensi berikutnya karena sudah ditutup oke lah taubah itu kita melepas dari maksiat ya jadi istighfarnya itu menutup agar tidak ada konsekuensi dari dosa yang kita lakukan taubah adalah di dalamnya terdapat al-insilah minal ma'asi wal-nadam ala masalaf wal-azmu ala adamil aud ilaiha makanya dia diletakkan di belakang ya satu karena istighfar itu stunnya begini kita ini misalnya karena hamba ya kita ini banyak berbuat dosa karena kita berbuat dosa efek yang paling awal dari dosa adalah dosa itu punya konsekuensi tabiat tabiat itu sesuatu yang mengikuti contoh ginilah kalau samian rajin silaturahim dapat apa panjang umur dapat murah rizki dan seterusnya kalau kita sodakoh daful balak sodakoh bisa ini itu ini itu namanya tabiat dan tabiat yang paling puncak yaitu nanti masuk surga tapi semua amal sholat yang kita lakukan mesti akan punya dampak dalam kehidupan kita itu nomornya gitu begitu juga maksiat maksiat juga punya dampak ada bukunya binulqoyim yang sangat bagus menurut saya adi ad-da'u ad-dawak dengan saya dia merinci dosa-dosa itu dosa ini mengakibatkan ini dosa ini mengakibatkan ini kan gitu loh ada dosa yang membuat rizki itu seret ada dosa yang membuat macam-macam kenapa nabi nuh menyatakan wakulis ya apa maaf inna hukana ghaffara wakulis tawfiru robbakum istighfarlah kepada rob kalian ya inna hukana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin ya dan seterusnya itu ya kenapa karena yang membuat dia satu tidak ada hujan yang turun tidak ada anak-anak yang dilahirkan tidak ada wa yumdidkum bi amwal harta sumpak tidak ada juga karena apa karena tidak ada istighfar karena dia ada dosa yang tadi itu yang menghambat semuanya itu kan gitu loh Quran yang menyatakan itu lah karena itu dosa itu punya tabi'ah konsekuensinya tapi jangan samain dengan karma ya 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 adalah beberapa poin persen kayak karma ya orang kalau melakukan perbuatan dosa mesti nanti ada efeknya lah cara kita menutup meskipun kita buat dosa tapi efeknya tidak ada adalah dengan istighfar gitu karena istighfar itu secara bahasa adalah asadru ya dari kata mirfar mirfar itu sebenarnya helmet yang dipakai dalam peperangan sehingga kita tidak kena kepala kita atau luka di atas kepala yang kita tutupi sampai kemudian tidak kelihatan lagi dari luar juga namanya mirfar dari situ diambil kata mirfar dia sealed ya dia dia cover ya namanya istighfar itu makanya sama ghofar sama kafaro mana dasarnya sama menutup ya itu kafaro menutup yang baik ghofar menutup yang buruk bahasa inggrisnya juga sama covering up cover to cover sama saya tidak tahu apakah dari bahasa Arab atau tidak biasanya Ustaz Halimi saya tidak tahu benar atau tidak kata Ustaz Halimi syate itu kemungkinan dari bahasa Arab syatun yaitu kambing apa yang benar saya tidak tahu apa yang ada gaduk saya tidak tahu juga apa ya karena syate syatun 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 itu kambing apa tekan kuno Allah 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 tapi kalau ini tepat lihat ulama itu mengapa begini karena samian tetap karena sekarang itu berarti kalau kita melihat ayat Al-Quran apa yang juga harus ada di kepala kita muhkamahnya dimana ini mufasolahnya dimana itu gitu waduh apa itu ya tapi kalau samian dapat itu nanti lak main blowing terus lak seneng ya Allah indahnya gitu sama dengan gini kenapa istighfar dulu kenapa anda itu sebenarnya kan mencari apa itu penjelasannya nyari muhkamah sama mufasolah nyari ihkam watafsil lagi itu sebenarnya itu aja ya sehingga katanya kenapa kok agar tertutup lah setelah tertutup baru dilanjutkan dengan taubah karena taubah itu adalah satu al-insilah minal ma'asih stop dari maksiat keluar dia dari maksiat nadam alamah salaf dia kemudian apa namanya ngepon nadamah itu nyesel terhadap apa yang telah lalu dosa-dosa yang telah lakukan terus wal azmu wal azmu ala adamin ala adamin ala adamin ala adamin ala adamin awdil ilaiha dan dia tekat bulat tekat kuat untuk tidak mengulangi lagi makanya itu terjadi setelahnya kalau kita mungkin salah genje itu taubat dan istighfar apa istighfar dan taubat muat itu mikir kur'an itu menyatakan istighfar taubat jadi menarik jadi ini bisa juga menunjukkan konkretnya ibadah itu jadi ibadah itu adalah istighfar sama taubat ya jadi inti dari ibadah itu yaitu istighfar dan ibadah dan taubat jadi kita ini yang pertama yang harus hadir kalau kita berhadapan dengan Allah itu sadari bahwa kita ini banyak dosa karena itu kita minta amal firahnya Allah setelah itu taubat ibadah itu perinciannya apa saya coba ibadah tadi kan muhkamah tafsilannya adalah ya tadi itu istighfar sama taubat karena kalau diperinci orang itu menghamba kepada Allah adalah satu dia minta dosanya itu ditutupin yang kedua sekarang saya mau melepas dari maksiatnya ya Allah saya menyesal atas semua yang masa lalu dan saya bertekad untuk tidak melakukan lagi apa begitu itu namanya kalau bukan ibadah ibadah gitu jadi nyambung semuanya apa namanya keindahannya itu ya kata Imam Zamasari apa maknanya summa di ayat ini kata dia istighfar ya kamu itu istighfar terhadap kesyirikan yang telah kamu lakukan kemudian irji'u irji'u ilaihi bitua'ah kemudian membaliklah kepada Allah dengan ketaatan kepadanya ya saya kira itu kita lanjutkan minggu depannya belum selesai ini ya ayat yang kesini karena mendekati mahrib saya enak ngaji mau habis ini masih mahrib jadi itu dulu sementara dimantapkan di dalam kepala kita kalau membaca Quran cari muhkamah sama mufassalahnya biar kita ini semakin ngawlo semakin dekat kepada Allah SWT ya demikian Assalamualaikum Muhammad dan SAW dan Alhamdulillah , dan subhanakallahumma wabihamdik asyadu asyadu ala ilai ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati